Oke, balik lagi bersama gue Bro Buhan dari Tribuana Motosport. Merespon banyaknya dari kalian yang nanya, di Tribuana Motosport bisa kredit nggak? Sistem kreditnya gimana ya? Oke, khusus di video ini gue akan menjawab pertanyaan kalian semua, masalah bisa kredit apa nggak di Tribuana Motosport. Nah, jawabannya adalah bisa. Gue menawarkan dua proses kredit kepada kalian. Yang pertama adalah kredit menggunakan leasing. Kebetulan kita kerjasama dengan salah satu leasing swasta yang cukup besar di tempat kita. Nah, untuk proses kredit leasing ini, memerlukan data kalian antara lain wajib KTP Jabodebek, kalian sejak Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Itu pun untuk wilayah-wilayah tertentu. Ada juga di wilayah Jabodebek yang mereka tidak cover. KTP luar daerah gue nggak bisa bantu, karena memang requirement dari leasing tidak mau KTP luar daerah. Kedua, syukur-syukur rumah lu tetap. Ketiga, lu juga sudah karyawan tetap. Bukan lu kontrak cuma 6 bulan, setahun nggak. Dan wajib bukan mempunyai data yang jelek ya. Kalau data lu jelek, udah pasti itu ter-detect di sistem leasing kita. Dan itu lu akan auto-reject. Nah, prosedurnya, lu datang, ngeliat motornya, lu cocok, kasih datanya KTP dan kartu keluarga, akan gue forward ke tim leasing, lalu mereka akan menghubungi lu untuk survei ke rumah lu, ke lokasi lu. Setelah dari situ pun masih ada proses lagi menunggu di-accept atau tidak. Setelah di-accept, baru kita bisa akat serah terima DP berikut juga dengan motor yang lu inginkan. Itu satu, itu butuh banyak proses. Dan itu masih 50-50 di-accept apa nggak, tergantung data lu semuanya. Nah, yang kedua ada metode yang sangat mudah sekali. Ini adalah edisi. Apa fungsi dari mesin edisi ini di Tribuana Motorsport? Dengan mesin ini, gue bisa menyediakan pembayaran menggunakan kartu debit, kartu tabungan lu, ataupun kartu kredit. Nah, gue mau lebih menekankan ke kartu kredit. Karena kartu kredit adalah metode kredit yang sangat simpel sekali. Sangat easy. Cukup colok, masukkan nominal, kode pin, selesai. Untuk lu yang punya kartu kredit dari bank BRI, lu bisa mendapatkan cicilan 0% sampai dengan 12 bulan. Gue ulangin. Kartu kredit BRI cicilan 0% sampai 12 bulan. Untuk kartu kredit dari bank lain di luar bank BRI bisa juga. Pastinya bisa, kartu kredit apapun pasti bisa. Tapi mempunyai suku bunga yang ditentukan dari banknya tersebut. Bank masing-masing, ya kan? Yang jelas, itu akan lebih rendah daripada kredit leasing suku bunganya. Lu kalau kredit pakai kartu kredit, lu dateng. Limit lu oke. Lu colok, masukin pin, selesai. Lu ngredit kendaraan. Surat-suratnya BPKB, SNK-nya lu bawa pulang. Berbeda dengan kredit leasing. Lu hanya bawa pulang motor sama STNK-nya doang. BPKB-nya enggak. Jadi, gue menawarkan yang sangat mudah sekali. Tapi ingat, pastikan limit kartu kredit Anda itu melebihi dari harga motor yang ingin Anda beli. Jadi, camkan, yang paling penting poinnya adalah limit Anda. Bener-bener enggak pakai DP, bener-bener enggak pakai survei. Lu dateng, lu bawa kartu kredit lu, dan itu valid. Dan limitnya gede, lu masukin ke sini nih. Gue masukin nominal yang sesuai deal kita. Lu masukin pin, selesai. Semudah itu dan sesimpel itu menggunakan kartu kredit. Jadi, jawabannya di Tribuara Motorsport bisa kredit apa enggak? Bisa banget. Tapi, gue lebih condong ke kredit menggunakan kartu kredit. Karena gue juga enggak capek nungguinnya. Dan lu juga langsung bisa bawa pulang unit motor yang lu pengen. Berikut juga dengan surat-surat STNK dan BPKB. Begitu dulu video dari gue untuk merespon pertanyaan-pertanyaan lu. Seputar bisa kredit apa enggak di Tribuara Motorsport. Semoga lu terbantu. Dan syukur-syukur lu nonton video ini sampai habis. Jadi, lu ngerti. Terima kasih. Salam satu lebih.